Intro Oke kita lanjutkan Dan disini saya sudah mempunyai if ini Lalu saya copy Dan disini saya memberikan else Dan spasi lalu saya paste Dan disini saya memberikan lebih kecil daripada 0 Lalu disini saya memberikan lebih besar daripada 0 Dan tidak mendapatkan rem tangan Dan sekarang saya coba untuk menyimpan lalu saya coba untuk memutar Dan jika saya mendapatkan kecepatan ke depan Lalu saya klik ke belakang Dan jika saya mendapatkan ke belakang lalu saya klik ke depan Seperti itu Maka akan ada semacam ini dan Oke saya lanjutkan Saya memberikan ini lagi Saya copy Lalu saya paste Dan disini saya memberikan lebih kecil dari 0 Dan disini lebih kecil dari 0 Oke dan disini adalah lampu mundur Hidup Hidup Oke seperti itu Dan saya coba Oke Jika saya mundur Maka Lampu Belakang akan hidup Belakang akan hidup Dan jika saya Klik ke depan Maka dia akan Seperti itu Nyala Oke dan saya memberikan lagi If If Satu lagi dan Saya meng copy Lalu saya paste disini dan Saya menghilangkan ini Dan saya hanya memberikan Rem tangan Dan jika tidak ada rem tangan Maka Lampu mundurnya Ini dan Oke Seperti ini Lampu mundurnya Ini Dan jika saya simpan Lampu mundurnya Sekarang saya membutuhkan informasi disini, saat saya merem, saat saya menekan spasi, saya seharusnya juga mendapatkan stop. Dan saya membutuhkan satu di rem tangan. Jika ada rem tangan, maka saya copy disini. Atau, oke, saya memberikan disini saja, saya copy, paste, dan disini jika ada rem tangan, lampu belakang. Lampu belakang, stop, hidup, stop, hidup. Oke, mungkin semacam ini, dan jika saya simpan, mudah-mudahan fungsinya benar. Oke, saya maju, saya rem, oke, seperti itu, saya sudah mempunyai rem di spasi. Oke, dan jika saya memberikan ke belakang, oke, saya juga mempunyai rem. Dan jika, oke, seperti itu, dan jika saya mundur, putih, hidup. Oke, seperti itu, dan saya rasa sudah benar. Oke, jika Anda menginginkan ini berfungsi dengan baik, Anda bisa menggunakan Adobe Photoshop untuk memberikan material disini. Dan Anda berikan beberapa material yang diperlukan. Dan disini, saya karena memberikan ini materialnya, maka saya mendapatkan fungsi yang seperti tadi. Dan saya rasa itu sudah cukup untuk pertama, dan mungkin kita di tutorial selanjutnya, kita akan memperbaiki ini dengan memberikan mungkin material dengan Adobe Photoshop. Oke, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Salam.